Intro Wah ini kalau ngomongin musik pasti sebagian besar orang tuh pasti suka dan juga apa mungkin ada yang hobi main musik atau hanya mendengarkan musik Nah kalau Davi biasanya suka dengerin aja atau suka alat musik tertentu gak sih? Nah kalau saya biasanya dengerin juga sambil mainin gitar nih biasanya loh Gitar ya apalagi kalau lagunya gelau-lagu galau gitu ya Lagu romantis gitu ya Tapi jangan lupa pemirsa selain juga bermain musik gitar tapi ada juga jangan lupa tentang tradisi Nah karena ini ada di Tapanuli Utara Sumatera Utara ada kisah pengrajin yang menjaga tradisi dalam produksi gitar yang telah diwariskan secara turun-temurun Ini dia liputannya Gitar Bona Pasokit Sipaholon atau dikenal dengan Gitar Sipaholon adalah jenis gitar yang merupakan produk asli desa Lumban, kecamatan Sipaholon Tapanuli Utara Gitar produksi keluarga Karel Huta Galung yang sudah turun-temurun ini memiliki merk dagang resmi Gitar Bona Pasokit dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Setempat sejak tahun 2000 Gitar dibuat dengan keterampilan dan keuletan tangan pengrajin dengan menggunakan alat seadanya Gitar dibuat menggunakan kayu antuang karena kualitasnya sangat bagus Selain ringan dan lembek, kayu ini mudah untuk diolah hingga pengamplasan Hasilnya pun tidak menimbulkan serabut di permukaan Dalam satu minggu Albert bisa membuat 6-7 gitar Sipaholon Pembuatan gitar tergantung pesanan Gitar Sipaholon dijual mulai dari Rp750.000 hingga Rp1.500.000 Dari Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, AINews, melaporkan Dan pemirsa usai sudah, AINews yang hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas Saya Lovia Nadian Dan saya Davi Pratama, pamit undur diri Terima kasih, selamat berakhir pekan bersama keluarga Tetap sehat dan semangat Sampai jumpa Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!